Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi di selam itu indah Masih di tema kita pagi hari ini adalah Perempuan pahlawan devisa keluarga Masih ditemani pindah tamu kita Ada Asyasyarah di studio Tepuk tangan buat Asyasyarah Masya Allah luar biasa Nih kadang-kadang yang bikin perempuan kesel Ada juga nih ceritanya ya Bicara masalah tentang suaminya yang gak terlalu menganggap Istrinya tuh membantu keluarga Ada istrinya yang kerja di rumah kata suaminya Enggak istri saya di rumah doang Padahal istrinya di rumah tuh sibuk bikin dagangan online Segala macem, tapi kadang-kadang gak dianggap mas suaminya Nah apakah sebaik yang dilakukan jika istri Yang bekerja di rumah tapi tidak dianggap oleh suaminya Yuk kita minta penjelasan dari guru kita langsung Abu Fidah, mohon izin Tepuk tangan Pak Ustadz Abu Fidah Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaannya harusnya Kemudian ditanyakan oleh seorang ibu Apakah yang sebaiknya dilakukan seorang istri Apabila dia bekerja di rumah Supaya dianggap oleh suaminya Pak, bu Yang jadi masalah tuh seperti ini Kalau suami bekerja di luar rumah Pulang ke rumah itu bisa istirahat Betul gak? Capek di luar rumah pulang ke rumah untuk istirahat Tapi istri Yang bekerja di rumah Bahkan 1x24 jam Di rumah terus Ada istirahatnya gak bu? Gak ada Langsung bilang Gak ada Kenapa? Memang istri sudah mengurus anak-anak Dia masak Dia kemudian mengepel Dia bersih-bersih rumah Dan lain-lain Masih harus mengurus Anak yang paling besarnya pada saat pulang Yaitu suaminya Itu kan anak paling besar itu ya Kalau udah pulang dari kantor Ya Allah Kadang-kadang ogoannya luar biasa Ogoan tuh apa ya namanya? Manja Terus ini makanan keasinan ini ada rasa sakit hati di dalam diri istri-istrinya Kenapa? Karena sesungguhnya Ini buat bapak-bapak yang hadir disini Sesungguhnya semua pekerjaan rumah Termasuk mengepel Mencuci Memasak makanan Menyediakan makanan Untuk keluarga Itu adalah pekerjaan suami Ini pak Bahwa yang namanya sekali lagi Mengepel Cuci baju Bersih-bersih rumah Bahkan Yang namanya memasak makanan Menyediakan makanan Makan Masak untuk keluarga adalah Suami Istri Kewajibannya hanya satu Taat kepada suami Kalau suami nyuruh masak Ya masak Bapak-bapaknya udah tegang dari tadi Ini keurusannya Suami Suami Iya suami nyuruh Nyuci Ya nyuci Terus bagaimana Supaya istri ini dianggap oleh suaminya Pada saat dia di rumah Lihat ya Bahwa apa Istri-istri yang salih Yang salihah Adalah istri-istri yang menjaga marwah dirinya Terutama pada saat suaminya tidak ada di rumah Fasalihatu kanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah Ini dia Wanita-wanita yang salihah adalah yang menjaga marwah dia Menjaga marwah suaminya terutama pada saat suaminya tidak di rumah Nah terus bagaimana kemudian saat suaminya pergi ke kantor bekerja maka ingatkan pada suaminya Wanita-wanita salihah di zaman salafus salih pada saat suaminya mau keluar dari rumahnya untuk bekerja Maka wanita-wanita atau istri-istrinya memberikan pesan kepada suaminya Wahai suamiku sayang Sesungguhnya aku bisa tahan sedikit kelaparan Kepanasan Dan yang lain-lain Namun demi Allah Aku tidak akan pernah bisa tahan terhadap panasnya api neraka Oleh karena itu Bawalah rizki yang halal saja untuk pulang ke rumah Aku bisa tahan Bisa tahan ya bu ya Ini apa Istri-istri salafus salih Orang-orang salih terdahulu Sehingga pada saat suaminya keluar dari rumah Tidak kepikiran mau korupsi Tidak kepikiran mau mengambil harta yang haram Yang syubhad Tidak kepikiran Karena apa Istri salihah membantu atau menunggu di rumahnya Agar dibawakan hanya dari harta yang halal saja Pendapatan yang halal saja Kira-kira bu Kalau dikasih rizki atau dikasih nafkah oleh suaminya Satu bulan 10 juta cukup enggak? Masya kencang banget di belakang Alhamdulillah 5 juta Cukup Alhamdulillah 3 juta Cukup 1 juta Benar cukup Ini jangan hanya di TV aja nih Cukup cukup Kata suaminya disitu Cukup Ngomongnya cukup Kemarin ada yang diem aja deh tadi Karena gak segitu Coba kita tes ya Bu kalau dikasih 50 juta sama suami cukup enggak bu? Nah baru pada teriak cukup Tadi pasti banyak yang diem 10 juta cukup Kencang 5 juta cukup Cukup Mulai di 3 juta Cukup Ini Masya Allah pas kira 50 juta semuanya teriak Cukup Ini Masya Allah luar biasa Tapi ya kadang-kadang kita sebagai suami juga gak boleh ngelupain bahwa istri di rumah juga udah capek ya Dan sangat membantu Gak ada suami sukses di luar sana tanpa ada bantuan dari istri di rumah Masya Allah Benar Jasa Allah ya terima kasih banyak Ustadz Masya Allah luar biasa Saya mau kasih kesempatan